Hai teman-teman, ketemu lagi di arah Dewa Terbang Kali ini kita akan explore Hayden Jam yang ada di Bekasi Untuk warga Bekasi khususnya Gak untuk warga Bekasi juga sih By the way, gue sebagai warga Bekasi jarang banget ketemu Hayden Jam Resto Yang vibesnya tuh lagi kayak di ubut-ubut Bali gimana gitu ya kan Atau di Jogja gitu lah ya pokoknya Instagramable banget suasananya Ini dari Jakarta tuh sekitar 1-1,5 jam Karena gue dari arah Jakarta Jadi gue diarahkan Maps untuk lewat jalur Jamboreci Bubur Teman-teman bisa searching di Maps Dari sini kita masuk dan ikutin arah Maps Rada-rada masuk ke perumahan warga Jujur ini pelosok banget ya teman-teman Biasanya yang pelosok-pelosok gini best view banget nih Jujur ini dari Jogja Jujur ini dari Jogja Dan kita sampai di lokasi Ini bener-bener Hayden Jamnya Bekasi banget Lokasinya tuh agak masuk perkampungan warga Dan lokasinya tuh bener-bener ada di tengah sawah Tempat duduknya juga banyak pilihannya Ada yang duduk di kursi Atau kalian yang suka lesehan mungkin Dengan menggunakan beanbag atau matras kecil Yang langsung menghadap ke sawah Itu asik banget teman-teman suasananya Jarang banget di Bekasi tuh ada tempat seperti ini Wah Rekomen banget pokoknya buat kalian kumpul bareng temen Keluarga Atau pacar Buat kalian nih yang suka foto-foto Ini segrammable banget Kalian bisa foto-foto Dengan suasana di masing-masing best view menurut kalian Banyak banget spot foto keren disini By the way disini juga menjual pakan ikan Buat kalian bisa banget Buat kasih makan ikan Karena ada kolamnya disini Oke aku boleh beli ini ya Aku bayarin nanti ya Berapa ini satunya? 5 ribu Oke aku beli makanan ikan Untuk kasih makan ikan Bayangan gue nih ya Kalo bawa anak kecil Terus si anak itu kasih makan ikan Pasti tuh anak seneng banget Karena buat jadi pembelajaran juga ya kan Untuk anak tersebut ya Atau balita lah gitu ya Siapapun sih Kalo emang seneng sama kegiatannya Ya silahkan aja Harga pakannya hanya 5 ribu Oh iya saran gue Kalo mau kesini sore ya temen-temen Pagi juga bagus sih Tapi waktunya pendek Jadi gini Mereka tuh mulai open order Untuk pesan makan dan minum itu Di jam 8 pagi Dan untuk disini tuh Di jam 10 sampai dengan 11 Itu udah lumayan panas banget Kalo duduk di lesehan ya Tapi kalo untuk duduk disana sih enggak Itu teduh dan adem Tapi ya balik lagi ke pilihan masing-masing ya Masing-masing temen-temen gimana gitu Kebetulan gue lagi kesini tuh di hari Sabtu pagi Jadi banyak banget pengunjung yang dateng Yang sehabis goes Untuk sepedaan Untuk mereka tuh istirahat disini Cocok sih Lelahnya sehabis goes Terus nikmatin view tempat yang seperti ini Untuk menu pilihan makanannya Ada snack sampai main course Dan pilihan minumannya Ada kopi atau non-kopi Dan ini daftar menu dan harganya ya temen-temen Kalo kurang lama videonya Silahkan di pause aja Biar kalian tuh bisa lihat satu-satu Untuk menu harganya FYI ya temen-temen Karena kita datangnya pagi Jam 7 pagi tuh kita udah sampe Disini tuh belum buka Untuk kita bisa pesen makan Jadi emang harus nunggu jam 8 Sampai jam 9 Untuk nunggu menu semuanya siap Tapi tenang Tetep ada stand yang udah buka Karena kita tuh udah lapar banget temen-temen Akhirnya kita pesen nasi bakar Dan sate-sate aneh juga Ini juga murah Nasi bakarnya itu tuh 10 ribuan Sate-sate aneh itu tuh juga 5 ribuan Dan rasanya enak Mungkin juga karena suasananya Di tepi sawah gini kali ya Jadi enak aja gitu Ya maklum lah temen-temen Kami tuh morning person Jadi kalo pagi tuh ya gini Udah kemana-mana Buat cari-cari makanan Nama tempatnya Akhir dengan tepi sawah setu Dan resto ini memang belum lama Baru dibuka tuh Februari 2022 Sangat recommended Keren banget tempatnya Sekian review dari kami Ya semoga bisa menjadi referensi Tempat makan Nongkrong Reionian Atau arisan Kumpul keluarga Terima kasih temen-temen Sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Sehat selalu Bahagia selalu Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax